Halo Pupirsa GPR TV dari Sabang sampai Baroque dari Ndianga hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disa dalam program COVID-19. Pupirsa kita ke informasi pertama, Ketua Tim Hukum dan Kerjasama Sertijen SDPPI Kementerian Komnipo Boktarol Huda dalam sosialisasi peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menyatakan akan memberikan sanksi bagi pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak berizin. Sanksi berupa penghentian sementara hingga pencabutan izin. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaedah hukum nasional maupun internasional. Ketua Tim Hukum dan Kerjasama Sertijen SDPPI Kementerian Komnipo Boktarol Huda dalam acara sosialisasi peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menyampaikan mengingat penggunaan spektrum frekuensi radio memiliki risiko yang tinggi maka pihaknya mengimbau untuk perlunya perizinan yang memadai mulai dari izin pita spektrum frekuensi radio, izin stasiun radio, dan izin kelas pada sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan langsung oleh Direktur Jenderal SDPPI. Boktarol juga mengungkapkan secara teknis apabila terdapat penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak memiliki izin maka akan diberikan beberapa sanksi yakni memberikan surat peringatan, penghentian sementara, pencabutan izin, dan sampai adanya pemberian denda atas tindakan ilegal tersebut. Adapun untuk pencabutan perizinan, nantinya Kementerian Kominfo akan menyampaikan surat rekomendasi kepada Kementerian BKPM untuk diproses lebih lanjut terkait adanya pelanggaran atas perizinan usaha penggunaan spektrum frekuensi radio. Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio maupun dari sisi penggunaan alat perangkat yang memiliki peserta teknis. Jadi ini natif bidananya memang kita akan menerapkan ultimum remedium ya. Nah, di sanksi administratif ini yang dimasukkan dengan penghentian sementara, penghentian kegiatan, penghentian sementara kegiatan ini dimaksudnya gini Bapak, Pak Apal Dede. Seperti kita ketahui bahwa spektrum frekuensi radio itu merupakan kegiatan penggunaan yang memiliki resiko yang tinggi. Karena sifat resiko yang tinggi itu, maka setiap pengguna frekuensi itu harus berizin. Dalam hal misalnya pengguna frekuensi itu tidak berizin, dan berarti secara teknis dapat diduga penggunaan ilegal itu bisa mengakibatkan beberapa permasalahan baik dari sisi kesehatan, dari sisi teknis, jaringan dan segala macam sehingga untuk sementara kita hentikan dulu. Jadi penghentiannya itu dihentikan sementara dulu penggunaan frekuensinya. Informasi lainnya Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima dengan hangat kunjungan Perdana Menteri Timor Leste, Taur Batan Ruwak di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Timor Leste menyepakati lima kesepakatan kerjasama meliputi bidang pendidikan, SDM, IPTEC, perindustrian dan ekonomi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste, Taur Matan Ruwak di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin 13 Februari 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan Indonesia dan Timor Leste berkomitmen untuk mengintensifkan pembahasan mengenai pengembangan kawasan ekonomi terutama di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Kota Okuse. Untuk mendukung hal tersebut, kedua negara juga telah menyepakati adanya pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan dengan mendorong perundingan pembentukan perjanjian investasi bilateral. Lebih lanjut, Presiden juga menyambut baik adanya peluncuran trayek bus pertama rute Kupang Dili yang diharapkan dapat menurunkan biaya logistik transportasi laut dan meningkatkan konektivitas jalur darat. Adapun pada pertemuan ini, kedua negara telah menyepakati lima perjanjian kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan MOU, yakni meliputi kerjasama bidang pendidikan tinggi, pengembangan SDM dan pertukaran pengetahuan, teknik perindustrian, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan pernyataan kerjasama pembangunan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan. Intensitas kunjungan ini mencerminkan untuk terus memperkuat kerjasama di antara kita. Dan dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya menekankan pentingnya kerjasama ekonomi. Saya menyambut baik, terus meningkatnya hubungan perdagangan kedua negara, dan kita berkomitmen untuk mengintensifkan pembahasan mengenai pengembangan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan antara NTT dan OIKC. Dan untuk mendukung kerjasama ekonomi, khususnya pengembangan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan, dan kita sepakat untuk mendorong dimulainya perundingan pembentukan bilateral investment treaty. Terkait pengelolaan kawasan perbatasan, Presiden Joko Widodo mengatakan kedua negara telah menyepakati penyelesaian dua segmen perbatasan darat yang tersisa tahun ini, yakni segmen Noel Besi Citrana dan Bijel Sunan Oben. Perundingan perbatasan darat akan menjadi awal mula perundingan maritim dan pengembangan pos lintas batas negara di Oepoli. Menutup hidatonya, Presiden mengucapkan selamat atas diterimanya Timur Leste secara prinsip sebagai anggota organisasi ASEAN. Dalam perbat kerja bersama Komisi Endam DPR dan BUMN, Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wiryad Pojo, berkatakan pemerintah Indonesia dan China sepakat menaikan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung. Kenaikan biaya tiket mengikuti penambahan penyertaan modal negara tahun lalu sebesar Rp3,2 triliun untuk menjelesaikan proyek kereta cepat pertengahan tahun ini. Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wiryad Pojo dalam rapat kerja bersama dengan Komisi Endam DPR Republik Indonesia mengatakan pemerintah Indonesia dan China bersepakat menaikan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek kereta cepat ditargetkan rampung dan beroperasi bersamaan dengan kereta LRT pada 17 Agustus 2023 atau saat bertepatan dengan perayaan Hood Kemerdekaan Indonesia. Meski belum diketahui pasti berapa besaran biaya kenaikan tiket, namun pada November 2022 lalu dalam rakir Komisi Endam DPR telah menyetujui akan penambahan penyertaan modal negara kepada PT KAI tahun 2022 sebesar Rp3,2 triliun untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. DPR meminta Kementerian BUMN untuk memastikan bahwa PMN yang diberikan dapat digunakan KAI untuk menyelesaikan proyek KCJB secara tepat waktu, yakni pada Juni 2023 sesuai batas yang ditetapkan. Ketepatan waktu akan berdampak pada tepat biaya sehingga tidak terjadi pembekakan biaya lagi, tepat kualitas dan tepat guna sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Nah ini kami kemarin baru dari Beijing kita telah sepakat dengan kosoveran yang disepakati oleh pihak Indonesia dan Cina, sehingga bisa cair segera ke KCIC. Nah kami sedang menegusiasikan terms untuk pinjaman CDB, untuk porsi loan-nya yang diharapkan juga bisa selesai 1 minggu, 2 minggu ini sehingga diharapkan nantinya penyelesaian kereta cepat bisa sesuai jadwal Juni-Juli 2023 dan bersama-sama dengan LRT, kita harapkan nanti interkoneksi antara LRT kereta cepat bisa terjadi di 17 Agustus 2023 ini. Kereta cepat, Jakarta Bandung berpakaian salah satu proyek strategis nasional yang dibangun melalui kerjasama Indonesia dan Cina. Proyek ini menggunakan teknologi tinggi dan transfer pengetahuan kepada pekerja Indonesia dengan tujuan meningkatkan uji kompetensi. Kita ke informasi lainnya, Pemirsa. Program Kartu Prakerja disebut Penko Perekonomian Air Langga Hartarto memberikan manfaat bagi belasan juta peserta dengan pemberdayaan di bidang pendidikan, ketenaga kerjaan, dan kewirausahaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan, program Kartu Prakerja memberikan banyak manfaat mengingat merupakan misi kemanusiaan dengan pemberdayaan yang melibatkan pendidikan, ketenaga kerjaan, dan kewirausahaan. Hal tersebut disampaikan saat membuka webinar publik bertajuk Bringing 16.4 Million People Closer to Full and Productive Employment and Design Work Using Digital Technology, dan kegiatan itu merupakan pendukung sidang ke-61 Komisi Pembangunan Sosial dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang digelar di New York, Amerika Serikat. Menko menjelaskan hasil program Kartu Prakerja sejak tahun 2020 hingga 2022, lebih dari 16,4 juta orang dari seluruh wilayah dan kota di Indonesia telah mengikuti program ini. 51% dari mereka adalah perempuan dan 3% adalah penyandang disabilitas. Program ini lebih dari sekedar kebijakan, pendanaan, atau teknologi. Namun dibutuhkan perubahan radikal dalam institusi dan budaya, serta di pemerintahan, perusahaan, dan individu. Indonesia Prakerja adalah eksperimen institusi yang berhasil menginspirasi program lainnya. Program ini bukan hanya efektif dalam mengembangkan keberuntungan yang baik, tapi juga program yang lebih efisien dan ini sangat penting karena setiap negara memiliki kebijakan budaya mereka. Bersamaan dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denny Purbasari mengatakan, Kartu Prakerja memberikan beasiswa kepada angkatan kerja yang bisa secara bebas memilih pelatihan online yang tersedia di mitra e-marketplace yang relevan dengan pasar kerja saat ini tanpa diskriminasi. So, that's basically the key success of Prakerja. And there is a good coordination between the policy side and in the implementation side. And the commitment of the president is very strong to Prakerja as part of the program of the government to accelerate the achievement of SDG, pillar number 4 and SDG number 8. Direktur UNESCO Institute for Lifelong Learning David Achoa Arena menambahkan, pengalaman kartu prakerja patut ditiru di negara-negara lain, mengingat yang dilakukan prakerja sejalan dengan misi organisasi yang dipimpinnya, yakni memberikan kesempatan pembelajaran seumur hidup. I mean, this is a very important element when talking about lifelong learning and lifelong learning policies because there is ample evidence from the experience of countries that when promoting lifelong learning policies, there is often a gap and an increasing level of inequalities between different groups and in particular in terms of gender. Pemirsa, usai jeda, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.